Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita hari ini Masuk di pembelajaran pertama IPA Di semester yang baru Sebelum itu Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak dulu Bapak Muhammad Zainul Abidin Tesihab Biasanya dipanggil dengan Pak MZ Bapak guru IPA Di kelas 8 Kelas 81, 82, 83 Juga Termasuk guru prakarya di 81 Oke hari ini Kita Baru pertama kali bertemu Yang mana sebelumnya di kelas 7 Bapak tidak pernah masuk Di kelas kalian Jadi disini Bapak memperkenalkan diri Juga ingin memperkenalkan Materi kelas 8 Tentang IPA apa-apa saja yang akan Kita bahas Oke Langsung saja kita masuk Yang pertama yaitu materi IPA Kelas 8 semester 1 Yang pertama itu Gerak benda dan makhluk hidup Di lingkungan sekitar Yang kedua Usaha dan pesawat sederhana Dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga Struktur dan fungsi Tumbuhan Yang keempat Sistem pencernaan manusia Yang kelima Zad aditif Dan zat adiktif Dan yang terakhir Sistem peredaran darah manusia Jadi disini ada 6 materi Atau 6 bab yang akan kita pelajari Di semester 1 ini Oke kita masuk aja Yang pertama yaitu Gerak benda dan makhluk hidup Di lingkungan sekitar Jadi dalam pembelajaran Gerak benda dan makhluk hidup Di lingkungan sekitar ini Apa-apa aja Indikator pencapaian yang harus kita dapat Yaitu yang pertama Kalian mampu menjelaskan Jenis gerak Pada makhluk hidup Berdasarkan Penyebabnya Yang kedua Menjelaskan Sistem gerak Pada manusia Yang ketiga Menjelaskan Upaya Menjaga Kesehatan Sistem gerak Yang keempat Menjelaskan Tentang Pengertian Atau konsep Gerak Pada makhluk hidup Yang kelima Menjelaskan Tentang Gerak Pada benda Yang keenam Menganalisis Penerapan Hukum Newton Pada gerak Makhluk hidup Dan benda Berikutnya Menjelaskan Gerak lurus Gaya terhadap Benda Berdasarkan Hukum Newton Dan penerapannya Pada gerak Benda Dan gerak Makhluk hidup Berikutnya Menjelaskan Pengaruh gaya Terhadap gerak Berdasarkan Hukum Newton Dan penerapannya Pada gerak Benda Dan gerak Makhluk hidup Dan untuk Praktiknya Atau tugas Praktikumnya itu Yaitu Kalian Menyajikan Karya Tentang Gangguan Pada Dan upaya Menjaga Kesehatan Pada sistem Gerak manusia Nah Jadi ini Beberapa Tujuan Pembelajaran Atau indikator Yang harus Dicapai Pada materi Kita yang pertama Yang pertama Yaitu Gerak Benda Dan Makhluk hidup Di lingkungan Sekitar Bapak Tidak Terlalu Panjang Menjelaskannya Karena nanti Pertemuan Berikutnya Akan kita Bahas Bersama Sama Oke itu Materi yang pertama Atau Bab yang pertama Lanjut Kita ke Bab yang Kedua Yaitu Usaha Dan Pesahat sederhana Dalam Kehidupan Sehari Hari Apa saja Yang akan Kita capai Di pembelajaran Ini Yaitu Pertama Kalian dapat Menjelaskan Jenis Pesahat sederhana Yang terdapat Di sekitar Kalian Yang kedua Kalian dapat Mendeskripsikan Kegunaan Pesahat sederhana Dalam kehidupan Sehari Hari Berikutnya Menjelaskan Prinsip kerja Pesahat sederhana Pada otot Dan rangka Manusia Nah Sekarang Tugas Praktiknya Adalah Menyajikan Hasil Penyelidikan Atau Pemecahan Masalah Tentang Manfaat Penggunaan Pesawat Sederhana Dalam Kehidupan Sehari Hari Nah Itu ada Empat Indikator Yang harus Dicapai Dalam Materi Usaha Dan Pesawat Sederhana Dalam Kehidupan Sehari Hari Oke Kita Masuk Kita Masuk Ke Bab Yang Berikutnya Yaitu Struktur Dan Fungsi Tumbuhan Apa Apa Yang akan Dicapai Di Pembelajaran Ini Yaitu Yang pertama Kalian dapat Mendeskripsikan Keterkaitan Struktur Jaringan Tumbuhan Dan Fungsinya Yang kedua Menjelaskan Teknologi Yang terinspirasi Oleh Struktur Tumbuhan Nah Untuk Tugas Prakteknya Kalian Nanti Menyajikan Karya Hasil Penelusuran Penelusuran Berbagai Sumber Informasi Tentang Teknologi Yang Terinspirasi Dari Hasil Pengamatan Struktur Tumbuhan Nah Untuk Struktur Dan Fungsi Tumbuhan Ini Ada Tiga Indikator Yang Akan Kita Capai Berikutnya Sistem Pencernaan Manusia Nah Pada Sistem Pencernaan Manusia Ini Materinya Yang Akan Kita Bahas Itu Nanti Kita Indikatornya Adalah Yang Pertama Adalah Kalian Mampu Mengidentifikasi Organ-organ Pada Sistem Pencernaan Serta Proses Pencernaan Di Dalam Tubuh Berikutnya Kalian Dapat Menjelaskan Gangguan Dan Penyebab Yang Berhubungan Dengan Sistem Pencernaan Dan Yang Berikutnya Menjelaskan Upaya Pencegahan Terhadap Gangguan Yang Berhubungan Dengan Sistem Pencernaan Dan Tugas Praktiknya Adalah Kalian Menjanjikan Karya Hasil Penelusuran Informasi Tentang Gangguan Sistem Pencernaan Dan Upaya Menjaga Kesehatan Sistem Pencernaan Itu Dia Empat Indikator Yang Akan Dicapai Pada Sistem Pencernaan Manusia Oke Berikutnya Materi Yang Kelima Yaitu Zat Aditif Dan Zat Adiktif Apa-apa Saja Indikatornya Yang Pertama Kalian Mampu Menyebutkan Jenis-jenis Zat Aditif Berikut Kalian Dapat Mengidentifikasi Berbagai Jenis Zat Aditif Pada Makanan Dan Minuman Berikutnya Kalian Dapat Menemukan Solusi Pengganti Zat Adiktif Untuk Pada Makanan Dan Minumannya Kemudian Kalian Dapat Menyebutkan Jenis-jenis Zat Adiktif Berikutnya Kalian Dapat Menjelaskan Dampak Penggunaan Zat Adiktif Bagi Kesehatan Berikutnya Menjelaskan Beberapa Upaya Untuk Menjaga Dari Bahaya Narkoba Karena Narkoba Sekarang Sangat Berbahaya Dimana Berita Kita Lihat Banyak Penyalahgunaan Narkoba Oke Dan Yang Terakhir Tugas Prakteknya Adalah Menyajikan Karya Tulis Tentang Dampak Penyalahgunaan Zat Adiktif Atau Zat Adiktif Bagi Kesehatan Mengenai Zat Adiktif Dan Zat Adiktif Ada Tujuh Indikator Pencapaian Yang Harus Kita Raih Oke Materi Yang Terakhir Yaitu Sistem Peredaran Darah Manusia Nah Disini Indikator Yang Ingin Disampai Adalah Pertama Kalian Mampu Mendeskripsikan Fungsi Darah Apa Aja Fungsi Darah Berikut Kalian Dapat Mendeskripsikan Karakteristik Masing-masing Komponen Penyusun Darah Yang Berikutnya Kalian Mampu Mendeskripsikan Proses Peredaran Darah Pada Manusia Yang Berikutnya Kalian Mampu Mendeskripsikan Gangguan Dan Kelainan Pada Sistem Peredaran Darah Dan Upaya Untuk Mencegah Serta Mengatasinya Nah Untuk Tugas Prakteknya Nanti Bapak Minta Kalian Menyajikan Hasil Percobaan Pengaruh Aktivitas Baik itu Berupa Jenis Intensitas Atau Durasi Pada Frekuensi Denyut Jantung Nanti ada itu Tugasnya adalah Memeriksa Denyut Jantung Berapa Kali Prekuensinya Setiap Kalian Melakukan Aktivitas Yang Berbeda Nah Itu Tadi Ada Enam Materi Yang Akan Kita Bahas Di Semester Satu Ini Bapak Harap Kalian Sudah Siap Untuk Memulai Pembelajaran Kita Mulai Minggu Depan Kita Sudah Masuk Ke Bab Yang Pertama Untuk Itu Apa Apa Saja Yang Menjadi Pertanyaan Kalian Atau Apa Saja Yang Kalian Tanyakan Kepada Bapak Silahkan Melalui WA Pribadi Untuk Itu Bapak Ucapkan Terima Kasih Sekian Pertemuan Kita Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh